Intro Viral, beredar video yang memperlihatkan seorang perempuan asal Mamuju, Sulawesi Barat menceritakan kisah sedihnya karena pernikahannya batal karena adat. Video wanita asal Sulawesi Barat yang batal menikah karena adat itu diunggah langsung olehnya melalui akun tiktok at deadme.awa dan langsung viral setelah dibagikan ulang oleh pengguna Instagram at suaraberemadua.id pada Kamis 12 Januari 2023. Dalam narasi akun Instagram yang diunggahnya disebutkan sang wanita membatalkan pernikahannya karena adat padahal ia dan calon suaminya sudah melakukan lamaran dan foto pre-wedding. Viral, usai melamar dan pre-wedding, seorang perempuan asal Sulawesi membatalkan pernikahannya karena adat. Tulis akun at suaraberemadua.id pada keterangan foto yang diunggah. Menilik dari video yang diunggah tiktok at deadme.awa nampak wanita tersebut mengungkapkan bahwa batal menikah bukan karena orang ketiga atau orang tua, melainkan karena adat. Bahkan kata wanita itu, dia dan calon suaminya sudah melangsungkan acara pertunangan dan foto pre-wedding. Padahal udah turangan pre-wed juga. Tulis akun at deadme.awa sambil membagikan fotonya bersama calon suaminya saat tunangan dan pre-wedding. Selain itu, wanita yang akrab di sapa Marwana Nareswari itu juga menuturkan pihaknya dan calon suami sudah mempersiapkan banyak hal sebelum pernikahan. Seperti dokumen, penetarias, fotografer, dan lain-lain. Namun takdir berkata lain karena ujian yang dialami wanita sebelum menikah itu sangat berat baginya. Karena itu, Marwana meminta mereka yang akan menikah untuk tetap semangat. Berdasarkan informasi kabarnya, batal nikah wanita itu terjadi tiga hari sebelum pernikahan berlangsung. Melalui unggahan video yang lain, Marwana Nareswari yang merupakan pemilik akun menceritakan dari awal perkenalan dengan sang kekasih. Mereka berdua mulanya bertemu pada April 2021 di Surabaya, Jawa Timur. Usai pertemuan itu, mereka berkenalan dan awet hingga menuju pernikahan. Berbagai kisah telah dilalui hingga si pria ini datang ke Mamuju, Sulawesi Barat bersama ayahnya. Kedua keluarga berbincang mengenai tanggal dan kapan prosesi pernikahan. Namun, seketika di tengah perbincangan ada satu hal yang membuat orang tua dari calon mempelai pria tak menyetujui pernikahan tersebut. Hal itu karena permintaan mahar dari calon pengantin wanita yang terlalu tinggi. Kabarnya mahar tersebut senilai 75 juta rupiah. Bagi suku Jawa, mahar dengan puluhan juta rupiah yang merupakan adat dari Sulawesi itu terlalu besar. Akhirnya, keluarga dari calon suami pun membatalkan pernikahan tersebut. Review harapan rakyat online Terima kasih telah menonton!